Intro Halo assalamualaikum teman teman Baik lagi bersama saya Cetermanto dalam Wild Hunter Boom Dan kali ini kita akan mempersentasikan satu senapan yang memang tidak asing lagi Di kalangan berdiri di Indonesia Jadi senapan basicnya menggunakan jawara TGRD Lab V5 Dan kita akan memperlihatkan kepada teman teman Modifikasi full dari tim Wild Hunter Ini dia unitnya Nah ini dia teman teman unitnya Saya sengaja membawa ini ke hutan Karena saya ingin mencoba mempersentasikan dengan gaya-gaya alam gitu ya Biasanya kan kita kalau misalkan review senapan itu masuk ke toko Kalau enggak di rumah Kali ini kita akan mencoba pengalaman baru kita review di hutan ya Karena saya betulan sekarang lagi berburu Bersama teman teman berdiri di Bandung Jadi sekalian kita review Ini senapan akan segera dikirim ke daerah Bandar Lampung Jadi sebelum kita kirim kita harus share dulu ke teman teman Siapa tau teman teman bisa terinspirasi membuat senapan yang sama dengan senapan Ini dia senapannya teman teman Wow Oke mungkin teman teman yang sering nonton Wild Hunter Gak asing lagi ketika mendengar kata senapan jawara Kemudian senapan sindul Itu biasanya saya gunakan untuk berburu sehari-hari Senapan uklik Tapi banyak juga teman teman yang ingin dibuatkan senapan yang serupa Makanya saya selalu memberikan keluasan untuk teman teman Yang ingin membuat senapan yang sama dengan punya saya gitu Ini senapan konsepnya match Ini terlihat dari gaya popor yang kita pakai Dan kita akan coba jelaskan spek mendetail di senapan ini Disini kita punya basic dengan jawara TGR D-Lar Dengan tabung OD25 Bahan full kuningan dengan ketebalan tabung 2mm Ini sama dengan gejeluk kosopati Dia mempunyai tabung yang sama Kemudian ketebalan tabungnya juga sama Jadi kuat banget Secara kualitas juga bagus ya Untuk laras kita menggunakan laras H2S OD13 Dengan dilapisi gear string Ini adalah karet pelapis untuk abel Jadi kita gunakan agar dia tidak terlihat aslinya Warna chrome Dan ini biasanya dia berkarat Jadi kalau misalkan teman teman punya laras H2S Dia kalau misalkan tidak ditutup pakai hair string Dia bakal berkarat seperti itu ya Ini panjangnya 65 cm Dengan alur 12 klasik Yang paling penting adalah Pada bagian laras itu Dia punya standar yang sangat bagus sekali ya Jadi untuk akurasi mungkin teman teman bisa lihat Di channelnya Sniper Sumatra Jadi dia beberapa bulan yang lalu Memang sudah di ekspedisikan oleh Wild Hunter Dan dia selalu menembak dengan jarak-jarak long Di 50, 60, 70 Itu sudah standar dia mempergunakan senapan Di jarak-jarak tersebut gitu ya OD13 Disini terdapat cincin laras Cincin laras cukup menarik sekali Kemudian disini ada pengunci untuk tabung Jadi dia biar tidak bergerak cincin larasnya Dan ini penutup tabung bagian depan Kemudian disini chamber Kita menggunakan chamber dengan berbahan Duralium Senapan mempunyai tekanannya tinggi Kalau misalkan menggunakan bahan plastik Atau ABS Itu cukup risikat Karena tekanan dari senapan ini Ini bisa mencapai di kisaran 890-900 fps Dan itu cukup besar sekali ya Kalau misalkan kita menggunakan chamber yang kurang kuat Bisa-bisa chambernya pecah Kalau nggak pecah ya Dia bisa ngangkat ke atas Karena nggak kuat Dengan power yang besar Gitu Untuk Grendel Ini menggunakan peluru 4,5 atau 177 Yang masih legal di pasaran Jadi teman-teman jangan Nggak usah khawatir Karena penggunaan senapan-senapan yang legal Oke Fisir manual Tengaja saya pasang Sebetulnya dia Pemiliknya ini Akan menggunakan teleskop Atau tropop Tapi saya pasang dulu Agar dia bisa melihat Kondisi fisir manualnya Nah Yang paling menarik Bagian bawah adalah Pada bagian trigger Disini kita menggunakan trigger mat Dan trigger ini Senggol bacok banget Jadi untuk teman-teman yang suka Dengan trigger yang lembut Ini sangat cocok Karena kita menggunakan trigger mat Dan ini sangat lembut sekali Ketika kita gunakan Beda dengan trigger Bawaannya jawara tuh Karakteristiknya sekeras Jadi ketika kita mompa Mompa keras Kemudian mainkan picunya Triggernya cukup keras juga Jadi untuk teman-teman Kalau misalkan ingin punya trigger yang Smooth action trigger Teman-teman bisa pakai trigger mat Dan saya menggunakan trigger mat Khusus Subtiger Tapi saya modifikasi ke jawara Sebetulnya Peruntukannya bukan untuk jawara Tapi kita memodifikasi Yang dimana bisa digunakan oleh Si senapan jawara Ini gitu ya Ini sangat lembut sekali Nah yang terakhir adalah Pada bagian popor Ini kita menggunakan popor Model mat Disini ada setelan pipi Kemudian disini ada setelan kaki Jadi bisa diinggikan Bisa direndahkan Dan ini khusus Sample untuk penembak kidal Jadi kalau kayak gini enggak dong ya Jadi ini khusus untuk penembak kidal teman-teman Saya juga sebetulnya Agak sedikit ini ya Sedikit kurang biasa juga Nembak kidal Saya biasain dulu Jadi seperti ini Jadi nembaknya seperti ini Makanya kita dibikin pipi di bagian sebelah kanan Biasanya dia pipi di sebelah kiri ya Tapi berhubung dia customnya Yang pengen dibuatkan popor kidal Makanya dia Untuk setelan pipi di sebelah kanan Kemudian untuk pegangannya ini di sebelah kiri Jadi terbalik Jadi baru pertama kali juga sih Saya bikin senapan untuk teman bedeler kita Yang nembaknya kidal Tapi mungkin emang kebiasaan dia Karakternya dia menggunakan kidal Jadi kita buatkan untuk liau gitu ya Nah disini terdapat karet penyaga di bahu Ini warna krem Ini biar sesuai dengan popor Jadi lebih casual lagi Tapi tidak menghilangkan esensi dari kegarangan senapan ini ya Disini ada penyetingan untuk pipi Ini bisa dinaikkan ke atas Kemudian ini untuk sandaran di bawah Bisa ditinggikan atau direndahkan Untuk tabung kapsulnya nih Kita menggunakan tabung kapsul V5 dengan double seal Dan ini sudah dimodifikasi Tabungnya sudah kita bore up Jadi betul-betul ketika dipompa itu Dia sangat nyaman sekali Gak terlalu berat Tapi power ngisi banget ya Jadi powernya gak alay Banyak senapan-senapan yang kata dipompa Anginnya alay Jadi gak jelas Kemudian untuk pompa Disini kita menggunakan teflon Jadi bahan yang bawaan pabrik itu dia aluminium Itu sangat berefek besar untuk si senapan Karena terjadi sebuah gesekan antara si piston Yang berbahan aluminium Dengan pipa kuningan pada senapan ini Makanya kita menggunakan pake teflon Ketika terjadi sebuah gesekan antara tabung dengan piston Itu tidak terjadi Gesekan yang membuat bahan tabungnya itu terkikis Dan menimbulkan geram kemana-mana Nah itu yang paling takutkan adalah geram masuk ke tabung Dan lain sebagainya Merusak sil-sil semua Dan itu yang paling membahayakan ya Sebisa mungkin senapan harus betul-betul disafetykan Harus betul-betul senyaman mungkin Agar digunakan itu bisa lebih maksimal Kita bakal dengerin suaranya Dan rapatan angin seperti apa Kita coba di satu pompa Tapi kita tutup ujung laras Agar kelihatan dia terhadap suaranya bermain atau enggak Satu pompa saja Ini sangat ringan sekali ya Kita coba tutup ujung laras Dan ini enggak ada angin yang keluar Enggak ada angin yang keluar dari belakang Dari tengah Dari depan Kita coba Diamkan Mungkin bisa di Satu minggu kita dengerin Enggak nih Beberapa saat Tapi kalau misalkan teman-teman yang ini mencoba di setengah jam juga Enggak jadi masalah Karena ini enggak ada rembes sama sekali Ini masih bertahan Dan ini Punya tekanan Jadi tangan saya harus betul-betul kuat ya Enggak ada Sama sekali enggak ada rembes Kita dengarkan suaranya Nah keluar angin Oke teman-teman Kita coba di pompa yang kedua ya Nah ini pompa udah kode Kita coba Tekan Ujung laras Nah ini Pengetesan yang kedua Angin enggak ada keluar dari chamber Enggak ada keluar dari grendel Enggak ada keluar dari loading Enggak ada keluar dari ujung laras Ini menandakan senapan Safety sekali Sangat kedap suara sekali Kerapatan anginnya bagus Itu menandakan angin tidak alay ya Kalau misalkan banyak Angin alay itu keluar dari semua Lobang ya Keluar angin Coba dengarkan Angin keluar Tersimpan Itu tandanya Senapan dengan kualitas kerapatan angin yang baik Yang bagus Itu tandanya Kemudian Kita coba dengarkan di lima pompa Teman-teman harus mendengarkan suara di senapan ini Oke Dan kita rasakan Ini di pompanya Ringan atau berat enggak sih Di lima pompa Ini saya Saya Kebetulan orangnya Enggak terlalu senang olahraga Tapi apakah ini bisa membuat saya Ngosan-ngosan apa enggak Kita coba Pompa yang pertama Sampai ke Yang kelima Satu Dua Tiga Empat Lima Nah ini Sama sekali enggak terlalu berat Karena biasanya Senapan jawara itu Kalau standar Standarnya dia Kita mempah tiga pun Sudah berat dan ngos-ngosan Kalau ini enggak terlalu Kita dengarkan suaranya ya Suaranya nyaring banget Jadi ketika kita dengarkan tuh Suaranya dia Bulet Nyaring banget Itu menandakan power Sangat full keluar Enggak ada yang meleber Ke bagian belakang Biasanya kalau misalkan ada power Yang angin yang meleber ke belakang Itu suaranya enggak seperti itu Jadi lebih kecempreng ya Kalau ini lebih Bulet Lebih garing Lebih renyah Emang betul-betul Senapan ini udah disetting Sedemikian rupa Biar si penggunanya pun Nyaman sekali gitu Kita coba pompa di delapan kali Oke Ini kita mulai dari pompa yang pertama Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Pompa delapan Enggak harus mengeluarkan Enggak harus mengeluarkan Energi yang Lebih Biasanya kalau misalkan Kita menggunakan senapan yang Enggak disetting dengan baik Pompa delapan Ambein keluar Ini enggak Enggak usah Enggak usah Enggak usah Mesti ambein keluar Karena powernya besar Tabungnya udah dimodif Dienakin Mompa Enggak terlalu berat Tapi angin yang masuk Jauh lebih banyak Kita dengarkan di delapan pompa Suaranya nyaring sekali Jadi untuk teman-teman Enggak usah khawatir Senapan ini basicnya bagus Akan lebih bagus lagi Ketika teman-teman Melakukan upgrade dengan tepat Itu kuncinya Senapan apapun bisa bagus Kalau misalkan teman-teman Upgrade dengan tepat Ini biasanya untuk long rank Dia menggunakan peluru Superdome RWS Jerman Kemudian untuk Hewan-hewan besar Ini menggunakan Barakuda Match Dia cocok juga Jadi untuk teman-teman Kalau misalkan Salah satu informasi juga Larasa 2S Biasanya cocok menggunakan Peluru Superdome Kemudian untuk Target-target besar Dia cocoknya Menggunakan Barakuda Match Dan insya Allah Besok kita akan kirim Ke daerah Bandar Lampung Jadi semoga Perjalanannya lancar Senapan ini bisa awet juga Digunakan oleh Pemesannya Yaitu Ini dia Ini dia pemesannya Beliau adalah Salah satu bediler Yang udah lama Mengikuti Wild Hunter Tapi baru kali ini Ada waktu untuk Berkegiatan berburu Makanya Gak pake panjang lebar Saya ikut bantu Dan langsung projekkan Senapan Thank you banget teman-teman Udah menonton video ini Kalau kalian suka Jangan lupa like Subscribe, komen Dan tekan tombol notification Terus ikuti selalu kegiatan Dari Wild Hunter Boom Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih.